2020 ada 6.508 jiwa yang berada di dalam tembok raksasa ini. Kira-kira siapa ya yang tinggal dan ngapain aja mereka dalam tembok sebesar ini? Saya Nisa, sekarang saya ada di Baluarti. Hai semuanya, hari ini nanti aku mau ketemu sama Mbak Santi untuk keliling di Baluarti. Dan di Baluarti ini ada banyak banget gang lho. Yuk kita lihat di ujung gang ini ada apa aja ya. Di sini banyak banget tempat menarik. Contohnya keratan kasunanan Surakarta, sekolah-sekolah tradisional, dan bangunan bersejarah lainnya di Surakarta. Gak herankan kenapa tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata populer di Solo. Baluarti memiliki keunikan karena letaknya yang ada di dalam benteng keratan kasunanan Surakarta. Satu-satunya kelurahan yang dimana semua penduduknya tinggal di tanah keratan. Baluarti terletak di antara dua benteng, yaitu benteng cempuri dan benteng baluarti. Dari segi tata ruang pemukiman, baluarti secara keseluruhan membentuk pola lingkaran yang mengelilingi kedaton dengan rapi. Pola ini bersifat konsentris, dengan pusat perhatian yang menunjuk ke arah raja yang berkedudukan di dalam kedaton. Dengan batas wilayah yang diapit oleh dua alun-alun, yang berperan sebagai pembatas antara wilayah utara dan selatan, yaitu alun-alun kidul dan alun-alun nor. Benteng pertahanan, umumnya digunakan sebagai sistem pertahanan yang fungsinya untuk melindungi keratan dan sekitarnya dari sekolah. Biasa saran sama baluarti itu dari nama orang atau dari bahasa mana gitu sih mbak sebenarnya? Kalau baluarti ya, dari kata bahasa asi gitu ya. Jadi dari kata Portugis gitu, baluarti gitu. Baluarti? Iya, baluarti. Tulisannya sih baluarte ya. Tapi bacanya baluarti? Baluarti gitu ya. Itu kurang lebih begitu lah. Mungkin agak ada perbedaan dengan lidah lokal, tapi kurang lebih begitu. Nah, karena bunyinya itu kemudian mirip ya dengan baluarti dan ada mungkin ya lidah kita mungkin gak bisa secara tepat mengucapkan baluarti gitu dari baluarte, tulisan baluarte, bahasa Portugis. Maka kemudian ya jadi baluarti itu gitu. Benteng yang melingkupi apa ya istilahnya pusatnya, tempatnya raja dan keluarga, terus kayak baluarti itu adalah yang kompleks besarnya. Jadi tempat di dalam gitu, terus kayak beberapa fasilitas lain di dalam kraton gitu ya. Jadi sebenarnya kraton itu sebagai kerajaan kan punya ini ya istilahnya kayak sarana keamanan gitu. Dia membangunnya dengan dua benteng tadi. Untuk yang inti ada Cepuri, kemudian secara keseluruhan itu ada baluarti. Nah kalau hari ini di Solo ya, itu ya baluarti itu merujuk juga ke ya pemukiman yang ada di dalam kraton itu tadi gitu kan. Sekarang di dalam tembok benteng itu kan memang ada pemukiman yang tadi di disilah juga jalan-jalan ya. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya asalnya dari situ. Selain itu juga ada daerah Lumbung, itu letaknya mulai dari pintu gerbang selatan ke utara sampai bertigaan ya ke timur selatan dan ke timur lagi sampai pintu gerbang timur. Nah namanya sih sudah mengindikasikan kalau itu memang dulu jadi tempat penyimpanan bahan makanan milik kraton. Nah di utaranya Lumbung ini ada carangan yang masih sebagai nama di dalam prajurit gitu. Terus ada tamtaman yang merujuk pada tempat di dalam prajurit tamtama. Jadi semacam bodikat gitu pengawal juga di kraton. Kalau kita lihat di Kamus Geri Korda, tamtama itu prajurit yang diperlengkapi dengan pistol, pedang, sebagian diperlengkapi karabin, tombak, dan mengawasi Sri Manganti. Bercerita tentang tembok pembatas mengelilingi manusia yang mahuminya, baluarti indah dengan segala keberagaman dan baluarti erat tanpa takut dengan tembok yang membatasinya.